Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi ya dengan aku Hari ini aku mau masak kue wortel ya Carrot Cake Yang cara masaknya itu gampang banget Jadi semua bumbu itu semua bahan ya Dimasukkan semuanya jadi satu Dan kita itu gak perlu pakai mixer Jadi pakai spatula atau sendok juga udah bisa Jadi aku tunjukin aja ya satu persatu bahan-bahannya Ini menteganya aku cairkan ya Ini aku tunjukin aja ya bahan-bahannya Ini ada wortel Ini aku pakai dua ya Udah aku parut halus Ini aku ada walnut Ini aku pakai 125 gram ya Juga udah aku cacah halus Tapi kalau gak ada walnut atau gak ada kacang Gak apa-apa Ini aku ada mentega ya 100 gram dan aku cairkan Tapi kalau gak ada mentega juga pakai minyak biasa Gak jadi masalah Ini aku pakai mentega Karena ada mentega sisa ya Dari bikin kue kemarin Terus ini aku pakai telur ya Ada dua Ini tepungnya Aku pakai dua setengah cup Ini aku pakai tepung yang sudah ada pengembangnya ya Ada gula Ini aku campur karena gula putihnya habis ya Jadi aku campur pakai rose juga Ini aku ada 100 gram Tapi kalau yang suka manis bisa ditambah Dan ini aku kasih tambah pengembang Karena nanti kan pakai carrot ya Jadi padat gitu Jadi aku kasih pengembang sedikit lagi Dan ini aku pakai vanilla ya Biar enak, biar harum Sisu cair secukurnya Ini kita campur ya semua bahan-bahannya Jadi ini ada mangkuk ya Ini tuang semua Ini disaring biar halus ya Gak ada kasarnya Masukkan wortelnya Masukkan gulanya Pengembangnya Ini kacangnya Nanti disisai sedikit ya Nanti untuk Ini nanti untuk Atasnya Dicampur untuk atasnya Masukkan sedikit Ini disisain Ini telurnya Aku tambah satu lagi Jadi tiga Telurnya Dikocok Masukkan semuanya Minyak Minyaknya ya Atau menteganya Dimasukkan semuanya juga Panilanya sedikit Sedikit aja Diaduk seperti ini ya Dikasih susu Susunya dimasukkan sedikit Nanti bisa ditambah Masukkan lagi Masukkan lagi Susunya Diaduk Dikasih susu Disini aku pakai Susunya Satu cup ya Jadi ini seperti ini ya Adonannya Ini kita masukkan Ini aku pakai Silikon ya Pakai silikon Jadi aku Kita masukkan aja Kesini Ini Cetakan kuenya Nggak aku Olesi lagi Dengan minyak ya Karena ini Dari silikon Tapi kalau pakai Cetakan kue Yang biasa Harus diolesi Dengan minyak Atau dilapisi Dengan Kertas kue Biar kue Tidak lengket Dan adonan kuenya Dirapikan aja Pakai spatula Tiga kali ya Biar padat Tapi sebelum dipanggang Ovennya dipanaskan dulu ya Sampai panas Jadi Biar panggangnya Bagus gitu loh ya Ini kuenya dipanggang Selama 40 menit Dengan panas 180 derajat Ini dicek dulu kuenya ya Pakai lidi ini Dicek Kalau masih lengket Dia belum Tapi kalau sudah tidak lengket lagi Berarti sudah mateng Mateng ya Lalu ya Berikutnya Kita buat Krim keju Seperti ini ya Ini bahan-bahan Yang aku pakai Untuk nanti Ditaruh di atas kuenya ya Seperti icing Tapi jadi Ini aku pakai Keju Philadelphia ya Krim keju Gula tepung Secukupnya Air jeruk nipis Ini jeruk Nanti diambil Diparut ya Pakai parutan kecil ini Seperti ini Nah juga nanti Ditabur kacang Sisa tadi Ini kulit jeruk Yang diparut ya Krim cheese tadi Pedal 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 Dimasukkan aja Ke bowl Terus Dicampur dengan Kulit jeruk Lemon tadi Gula Tepung gula Sedikit dulu Kalau yang suka manis Boleh silakan Yang tidak suka manis Sedikit Ini air jeruk Lemonnya ya Sedikit dulu Ditaruh ya Ini sudah jadi Krim kejunya Ditaruh di atas kuenya Kalau kuenya sudah dingin Ini paburi kacang Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.